Intro Halo guys, kembali lagi di channel gue Alcar Audio Jadi di video kali ini gue akan mereview headphone dari brand Eagle Yaitu Eagle Live 2 Ini adalah generasi kedua dari seri Live Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya agar channel ini maju dan berkembang Oke langsung saja nih kita bahas Headphone Eagle Live 2 ini dijual di harga 300 ribuan Harganya sedikit lebih murah dibanding pendahulunya Di Eagle Live 2 ini fiturnya menjadi lebih tinggi Seperti adanya support aplikasi dan baterai menjadi lebih besar Dengan harga yang cukup terjangkau Kalian bisa menikmati banyak fitur seperti ANC, transparansi dan mode gaming Jadi kalau kalian berminat Linknya sudah gue taruh di deskripsi Seperti biasa langsung saja kita bahas dari desain dan build quality nya Untuk sisi desainnya Eagle Live 2 ini memiliki desain yang menurut gue cakep dan elegan Dibanding pendahulunya gue lebih suka yang Live 2 ini Terus di bagian sampingnya ada logo Eagle Kemudian untuk build quality nya sendiri dia menggunakan bahan plastik Tapi gue cukup suka dengan bahannya Ini berasa solid dengan tekstur yang halus Lanjut kita bahas dari sisi patch nya Patch nya ini menggunakan bahan foam Kemudian dilapisi dengan kulit sintetis Ini berasa lembut banget Pas gue pakai juga adem dan tidak panas Terus juga patch nya ini bisa diputar sampai 45 derajat Jadi bisa menyesuaikan telinga kita Lalu di bagian headband nya juga bisa ditarik ulur Kemudian untuk earcup nya sebelah kirinya Kalian bisa touch untuk mode transparansi Wow mantap banget ya Sedangkan di bagian housing kanan belakangnya terdapat beberapa tombol navigasi Yang pertama ada tombol ANC atau transparansi Terus di sampingnya terdapat tombol volume up and down dan on off Ataupun play and pause Lalu di bawahnya terdapat input nya Yang terdiri dari AUX 3.5mm dan USB type C Terus juga di sisi kiri dan kanannya dibekali mic nya Untuk finishing nya juga rapi banget Kalau lihat sisi detail nya Gue rasa ini termasuk size yang cukup compact dan bisa dibawa kemana-mana Kemudian untuk fitting nya sendiri Ini headphone enak banget Ketika pemakaian gue sekitar 1 jam sampai 2 jam Untuk dengerin musik dan maupun nonton film Menurut gue ini headphone jos banget Karena bisa bikin nyaman di telinga gue Oke sekarang lanjut ke spesifikasinya Yang pertama ada bluetooth versi 5.3 Sudah yang terbaru ya guys Kalau untuk nonton streaming youtube dan netflix Menurut gue masih aman-aman saja Lanjut yang kedua 43db ANC hybrid depth Headphone ini memiliki 2x mic fit forward pada sisi luar Untuk mendeteksi suara eksternal dan meng-counter dengan anti noise yang sama untuk menekan kebisingan Terus 2x mic fit back pada sisi dalam untuk menangkap suara internal yang masih tersisa pada saluran telinga Dan untuk hybrid juga dapat menekan kebisingan pada rentang frekuensi yang lebih luas Yang ketiga bluetooth codek masih SBC atau AAC Terus yang keempat baterai berkapasitas 1000mAh Wow cukup besar ya untuk baterainya dibanding pendahulunya yang masih 700mAh Terus yang kelima Egel Live 2 ini memiliki 4x ANC microphone yang bekerja untuk memblokir kebisingan Seperti suara kipas, AC, ataupun kendaraan plus 1x calling mic ANC Lalu yang keenam headphone ini sudah dibekali dual connection Jadi bisa koneksikan 2 perangkat secara bersamaan Terus yang ketujuh Egel mengklaim bermain musik bisa sampai 100 jam di volume 50% dengan ANC off Terus untuk ANC on bisa sampai 75 jam di volume 50% Dan yang terakhir headphone Egel Live 2 ini sudah support aplikasi Yuk langsung saja kita buka aplikasinya Oke sekarang gue sudah masuk di aplikasi Egelnya Disini gue sudah add device ya Di bagian atas kanan kalian bisa add device Kayak begini Langsung saja nih kita buka di Live 2 nya Nah ini dia guys tampilan awal Egel Live 2 Wow disini ada headphone nya Di bawahnya ada presentasi baterai nya yang 100% Di bawahnya ada apa? Di bawahnya ada ambient sound Yang pertama ada noise cancellation Noise cancellation ini kalian bisa di middle, weak, strong, ataupun custom Wah mantap ya Normal dan transparansi Ini mode transparansi atau ambient ya Bisa strong, weak, atau custom Cakep sih Lalu di bagian bawah ada find it Wah ini bisa tahu lokasi kita nih Sudah lewatin saja Dan di bagian sebelah kiri ada setting Setting apa nih? Oh setting bluetooth name doang Kalian bisa ganti nama Dan yang terakhir ada Eki Custom Wow disini ada Eki Custom Ada berapa? Ada 7 Default, bass, triple boost, voice, smooth, energize Wow kalian juga bisa Eki Custom di headphone ini Nah wow mantep ya Cakep sih Oke itu adalah spesifikasinya Sekarang kita lanjut untuk mendengarkan sound sample dan test mic nya Sebelum dengerin sound sample nya Kalian harus menggunakan headset kalian Agar bisa menekankan kualitas audio yang nyata Yuk langsung saja check it out Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Check 123, check 321 Oke sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas dari Build in microphone headphone Eagle Live 2 Seperti yang gue jelasin tadi Headphone ini memiliki 4x ANC microphone Dan 1x calling mic ANC Yang ditempatkan pada setiap earbud Yang dimana bisa memblokir kebisingan Gimana menurut kalian? Apakah bagus kualitas mic nya? Hmm menurut gue cukup bagus Detailnya juga oke Tapi gak yang clear banget Pokoknya masih enak untuk telponan Oke kurang lebihnya seperti itu Mikrofon dari Eagle Live 2 Oke itu adalah sound sample dari headphone Eagle Live 2 Gimana menurut kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar Seperti biasa mengenai kualitas suara Merupakan pendapat dari gue pribadi Karena pastinya setiap orang itu mempunyai pendapat dan selera yang berbeda-beda Oke langsung saja nih kita bahas Untuk karakter suaranya masih mirip-mirip ya dengan pendahulunya yang ke arah warm Tapi di Live 2 berasa lebih detail dan treble nya lebih extend Kalau ngomongin low nya menurut gue bass nya cukup besar Untuk deep nya lumayan dalem Dan untuk sub bass nya juga bagus Punchy nya pun cukup dapet Bass nya juga gak lebay atau beleberan kemana-mana Lanjut di sisi mid atau vokal nya Menurut gue vokal nya di tengah-tengah Gak maju ataupun gak mundur Vokal nya juga lumayan tebal Terus juga masih terdengar natural Dan untuk detail nya juga terdengar jelas Vokal cowok maupun vokal cewek masih enak didengar Berasa imbang aja gitu Dan tidak terdengar si bilans Terus untuk high nya Treble nya ini menurut gue cukup extend Ngencring nya dapet Terus berasa sparkle Kalau kalian dengerin suara seperti suara simbal Petikan gitar Menurut gue ini headphone masih enak didengar Dan untuk dengerin musik jangka panjang pun Ini headphone cocok banget ya Buat santuy mantul Dan untuk sound stack nya cukup lebar Separasi instrumen juga cukup rapi Kesimpulannya menurut gue Di harga 300 ribuan Ini headphone recommended banget Karena bisa mendapatkan kualitas suara yang mumpuni Apalagi dengan fitur-fitur yang banyak Ini headphone kelas banget Oke mungkin sampai disini saja videonya guys Nantikan video gue selanjutnya Thanks for watching Bye 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 Bye